Intro Benarkah Prabowo Subianto pada tahun 1998 akan melakukan kudeta terhadap Presiden B.J. Habibie? Tuduhan akan melakukan kudeta ini sempat mencuat setelah Soeharto lengser dari kursi Presiden lalu digantikan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya wakil Presiden Dikutip dari buku, hari-hari terpanjang, menjelang mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa peristiwa terkait, yang ditulis James Luhulima Dalam wawancara dengan harian The New York Times yang diterbitkan 2 Juni tahun 1998 Presiden Habibie menceritakan pertemuannya dengan Prabowo tanggal 22 Mei tahun 1998 Saat itu, ia bertanya apa yang harus dilakukan Saya bilang patuhlah pada komandan, ujar Habibie Dalam wawancara itu, Habibie juga menceritakan, malam harinya, Prabowo beserta pasukan mendatangi pula kediamannya di Patrakuningan Sehingga ia dan keluarga terpaksa mengungsi demi keamanan Soal pernyataan bahwa Prabowo dan pasukan mendatangi kediamannya diulang kembali oleh Presiden Habibie Tanggal 15 Februari tahun 1999 saat menerima peserta forum editor Asia Jerman Universitas Indonesia di Istana Merdeka Presiden Habibie dalam pidato bahasa Inggris tanpa teks mengatakan Sehari setelah ia dilantik menjadi residen tanggal 21 Mei tahun 1998 Panglima Kostrad, waktu itu, legend Prabowo Subianto mengkonsentrasikan pasukannya di beberapa tempat Termasuk di sekitar kediaman Habibie Saya disumpah sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998 pukul 9.05 Pada tanggal 22 Mei tahun 1998 pukul 13.32 menit Saya membriefing anggota kabinet Semua orang saya panggil, kecuali Menhankam Pangap Jendral Wiranto Karena saya telah bertemu Wiranto sebelum pergi ke istana untuk mengumumkan susunan kabinet Dan, kepadanya saya katakan, seperti yang dispekulasikan semua orang Saya memutuskan Anda tetap di tempat tetap sebagai Menhankam Pangap, tutur Habibie Habibie melanjutkan, Wiranto menjawab, terima kasih Bapak Presiden Menurut Habibie, ketika itu Wiranto meminta waktu untuk bicara sebentar Wiranto mengatakan pada Habibie bahwa pasukan di bawah komando seseorang yang namanya tidak usah disembunyikan lagi Yakni Jendral Prabowo sedang mengkonsentrasikan diri di beberapa tempat Termasuk kediaman Habibie Kemudian sebagai panglima tertinggi Saya perintahkan tarik pasukan ke barat Saya tanya Wiranto Apakah perintah saya itu baik? Ya itu baik Pak Jawab Wiranto Kata Habibie Cerita Habibie itu yang keesokan harinya diberitakan secara meluas oleh media masa Segera ditanggapi oleh Prabowo yang tengah berada di Aman Yordania Ia segera mengirimkan penjelasan tertulis Penjelasan tertulis itu dibacakan dalam jumpa pers yang diadakan di Ballroom Hotel Regen Jakarta Tanggal 19 Februari tahun 1999 Prabowo dalam kesempatan itu diwakili oleh Ahmad Sumargono Ketua Kisdi Fadlizon Direktur IPS Farid Prawiranegara Dan Yanus Hutapia Berikut kutipan lengkap penjelasan tertulis yang dikirimkan Prabowo Subianto dari Yordania 1. Semua pengerahan dan penempatan pasukan yang berada di bawah komando saya pada saat yang dimaksud yakni pada tanggal 12 sampai tanggal 22 Mei tahun 1998 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku Dilaksanakan sepenuhnya di bawah kendali Panglima Komando Operasi Jaya Yaitu Pangdam Jaya, Komandan Garnisun Ibu Kota Semua pengerahan pasukan dilaporkan kepada komando atas Laporan situasi disampaikan terus-menerus kepada komando atas Dan pengendalian pengerahan dilaksanakan melalui sebuah posko yang diselenggarakan oleh komando operasi jaya Di posko semua asisten operasi dari seluruh komando utama operasi yang berada di jajaran Garnisun Ibu Kota hadir sendiri atau mengirimkan wakilnya 2. Saya selaku Panglima Kostrat tidak memiliki wewenang komando operasional atas apapun Terhadap pasukan Kostrat pun saya tidak memiliki wewenang komando operasional Tugas Panglima Kostrat hanya menyiapkan dan menyediakan pasukan secepat mungkin kepada komando pengguna dalam hal ini adalah komando operasi jaya sesuai dengan petunjuk dari pimpinan ABRI Hal ini sudah menjadi sistem komando dan pengendalian di jajaran ABRI sejak belasan tahun 3. Pada rapat yang dipimpin oleh Bapak Panglima ABRI Jenderal Wiranto pada 14 Mei tahun 1998 sekitar pukul 21.30 menit di markas komando Garnisun Ibu Kota Telah diberikan tugas pengawasan kepada beberapa Panglima Kota Maops ABRI yang ada di Ibu Kota dalam rangka mendukung tugas Pangko Ops Jaya Antara lain Panglima Kostrat diberi tugas membantu pasukan yang mengamankan objek-objek vital di Ibu Kota Komandan Korps Marinir membantu pasukan yang mengamankan kedutaan-kedutaan besar asing Serta Komandan Jenderal Kopassus membantu pasukan yang mengamankan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Prabowo dalam penjelasan tertulisnya yang dikirim dari Jordania Sesuai dengan prosedur tetap pengamanan Ibu Kota yang selama ini berlaku dan juga sesuai dengan berbagai perintah operasi yang dikeluarkan pada saat itu Dalam keadaan genting pasukan Kopassus bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden Hal ini telah berkali-kali dilakukan sebelum kejadian bulan Mei tahun 1998 Yaitu sebagai contoh pada peristiwa 27 Juli tahun 1996 Pasukan Kopassus ditempatkan mengamankan Istana Kediaman Presiden dan Wakil Presiden Dalam rangka pengamanan, posisi pasukan selalu mengelilingi objek yang diamankan Di luar lingkaran yang pertama yang dilakukan oleh pasukan pengamanan Presiden Jadi, kata Prabowo, jelas bahwa semua penempatan dan pengerahan pasukan pada saat-saat yang dimaksud adalah justru untuk mengamankan semua objek vital Terutama keselamatan Presiden dan Wakil Presiden Kemudian, lanjut Prabowo, menjelang tanggal 20 Mei tahun 1998 Tersiar berita bahwa akan ada gerakan massa sebanyak 1 juta orang ke arah lapangan Monas Juga terbetik berita bahwa akan ada gerakan ke arah kediaman Presiden Soeharto di Cendana Secara logis pun terdapat ancaman terhadap keselamatan Wakil Presiden di Kuningan Pada rapat malam hari tanggal 20 Mei tahun 1998 pukul 21.00 Kata Prabowo, di Markas Besar Abri di Medan Merdeka Barat oleh Pangap Jenderal Wiranto yang memimpin rapat tersebut Ditegaskan dengan sangat jelas dan berkali-kali Bahwa tidak boleh satu orang pun massa yang masuk ke lapangan Monas ataupun kediaman Presiden Soeharto di Jalan Cendana Oleh karena itu, saya telah mengusulkan kepada rapat juga kepada Bapak Pangap langsung penggunaan kawat-kawar berduri Sehingga seandainya memang ada gerakan massa Dapat dihindari kontak langsung antara aparat dan massa Prabowo juga menegaskan tidak pernah terlintas dalam pikiran dan hatinya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi Ratusan perwira dan ribuan prajurit yang pernah dia pimpin di berbagai satuan menjadi saksi bahwa dia selalu mengajarkan pada setiap santiaji Ceramah, briefing, maupun apel-apel, dan parade-parade, serta dalam setiap jam komandan Untuk selalu menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Saya selalu mengajarkan untuk menegakkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit Sesungguhnya perwira-perwira dan prajurit-prajurit abri yang pernah saya pimpin hampir semuanya adalah pribadi-pribadi yang dewasa Patriotik, selalu rela berkorban demi bangsa dan rakyat kita Sangat sulit bagi mereka untuk diajak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit Terutama untuk melanggar konstitusi yang sah, kata Prabowo Prabowo melanjutkan penjelasannya, kata dia Untuk menjernihkan keadaan, mungkin perlu dilakukan pengecekan langsung kepada puluhan perwira dan ratusan prajurit yang ditempatkan di titik penting ibu kota Terutama yang mengamankan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian pada 21 Mei tahun 1998 menjadi Presiden Mungkin perlu ditanyakan kepada mereka, apa perintah yang mereka terima, siapa yang memberikan dan sebagainya Saya yakin akan jelas bahwa semua penempatan tersebut adalah justru untuk mengamankan dan menjaga keselamatan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian menjadi Presiden pada 21 Mei tahun 1998, kata Prabowo Masih kata Prabowo, dirinya justru sangat sedih dengan munculnya persepsi bahwa dirinya berbuat mengancam keselamatan Presiden B.J. Habibi Seorang yang sejak lama ia kagumi dan seorang tokoh yang selalu dia junjung tinggi dan saya bela di banyak kesempatan umum maupun tertutup Di hadapan ratusan perwira maupun kalangan sipil, rasanya sulit baginya membayangkan untuk berbuat negatif terhadap seseorang yang telah dia kagumi Dan yang telah ia anggap sebagai orang tua saya sendiri Pada 21 Mei tahun 1998 dini hari Kurang lebih pukul 2.00 Puluhan tokoh dari kurang lebih 44 Ormas Menanyakan kepada saya tentang sikap saya atas terbetiknya berita bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri Di hadapan puluhan tokoh tersebut saya menyampaikan bahwa saya mendukung proses konstitusional Dan secara konstitusional Bapak Wakil Presiden B.J. Habibi seharusnya menggantikan Bapak Presiden Soeharto Apabila Bapak Presiden Soeharto berhenti atau berhalangan Jadi sungguh menyedihkan bagi diri saya bahwa telah muncul persepsi yang sangat berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya Saya sungguh berharap bahwa dapat muncul sikap arif dan bijaksana agar dapat diluruskan persepsi-persepsi yang menurut keyakinan dan hati nurani sangat keliru Tutur Prabowo Prabowo menegaskan, seluruh hidupnya sebagai prajurit ABRI telah ia curahkan untuk kepentingan dan kehormatan bangsa dan negara Serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia Ratusan perwira dan ribuan prajurit ABRI yang pernah bertugas bersamanya selama 24 tahun Serta ribuan pejuang-pejuang sipil yang telah berjuang dan berkorban demi merah putih bersamanya di berbagai tempat Ia yakin akan menjadi saksi baginya Demikian keterangan yang saya buat Semoga dapat menjelaskan berbagai masalah yang dipersoalkan Kata Prabowo mengakhiri penjelasan tertulisnya yang ia kirimkan dari Aman Yordania Terima kasih telah menonton!